Intro Seri Aldorama ini mengisahkan seorang paranormal bernama Hisui Josuga yang dapat mengetahui pelaku pembunuhan dengan cara memanggil arwah korban yang sudah meninggal karena kemampuan istimewanya tidak dapat digunakan sebagai bukti hukum ia dibantu oleh seorang penulis misteri bernama Shiro Kogetsu yang menggunakan logikanya untuk memecahkan kasus bersama saya Hendy, kita masuk ke alur cerita drama berjudul Medium Detektif Hisui Josuga Shiro Kogetsu adalah seorang penulis novel misteri yang bekerja sama dengan polisi untuk melacak pembunuh berantai yang disebut si iblis tak kasat mata ditemukan korban ketujuh yang berada di tengah hutan rata-rata korban merupakan wanita cantik, bersih serta berambut hitam panjang yang usianya sekitar 20 tahunan sebagai seorang novelis yang diakui, Kogetsu dimintai saran oleh Inspektor Kaneba mengenai ciri hasil pelaku Kogetsu pun berpendapat bahwa pelaku jelas memiliki semacam obsesi terhadap karakteristik yang sama dengan korban yang perlu diperhatikan adalah aksi pelaku di mana pelaku selalu membunuh menggunakan metode aneh dengan cara mencabut pisau lalu menunggu korban kehabisan darah Kogetsu berpendapat ini semacam ritual oleh si pelaku berdasarkan ini, pihak kepolisian menjuluki si pelaku dengan sebutan iblis tak kasat mata yang tidak pernah meninggalkan jejak dan membiarkan korban mati kehabisan darah karena tidak punya solusi untuk kasus ini, Kaneba menyarankan mereka meminta saran kepada seorang paranormal awalnya Kogetsu tidak setuju karena dia selalu memberi kesimpulan secara logis yang diambil setelah menggunakan pemikiran yang cermat namun suatu hari, ia menemani rekan juniornya bernama Yuika mengunjungi seorang paranormal ketika tiba di sana, mereka langsung disambut oleh sang asisten yang bernama Makoto dia lalu mengantarkan Yuika bersama Kogetsu menemui paranormal wanita bernama Hisui Josuka Yuika bercerita kalau dia bermimpi aneh melihat seorang wanita yang sedang menangis berdiri di sudut kamarnya Yuika tidak yakin apakah yang dilihatnya itu mimpi atau kenyataan yang jelas saat itu ia tidak dapat menggerakkan tubuhnya karena itu setelah disarankan oleh sahabatnya, Yuika mencoba berkonsultasi dengan paranormal dengan kemampuan mata batinnya, Hisui memberitahu Kogetsu bahwa Yuika sedang dalam bahaya karena punya firasat buruk, ia meminta Kogetsu untuk tetap mengawasi Yuika esokan hari, Kogetsu secara kebetulan kembali bertemu Hisui di tengah jalan sebenarnya Kogetsu sudah ada janji bertemu dengan Yuika di tempat itu tapi Yuika tak kunjung datang, bahkan pesannya juga tidak dibaca seolah mendapat firasat buruk, Hisui menyarankan agar mereka bergegas pergi ke apartemen Yuika namun ketika tiba di sana, mereka menemukan Yuika yang sudah dalam keadaan tak bernyawa dan ada pecahan gelas yang berserakan di lantai melihat mayat Yuika di depan matanya, membuat sesuatu yang tidak biasa terjadi pada Hisui ia seolah dapat melihat dan berbicara dengan roh yang ada di ruangan itu menyebut bahwa pembunuh Yuika adalah seorang wanita dari Inspektur Kaneba, didapat informasi mengenai perkiraan waktu kematian Yuika antara pukul 10 sampai 12 malam menurut kabar dia bertangkar dengan seseorang hingga bagian belakang kepalanya terbentur sudut meja sementara itu polisi menyelidikinya sebagai kasus perampokan Hisui yang merasa kebenaran perlu diungkap meminta agar Kogetsu mau memanfaatkan kekuatan pesikis Hisui untuk mencari tahu siapa pembunuh Yuika Kogetsu mulai menyimpulkan berdasarkan penglihatan supernatural Hisui bahwa dia melihat apa yang dilihat Yuika sebelum meninggal dia menduga kemungkinan si pelaku wanita itu sedang mencari sesuatu menemukannya kemudian membawanya pergi Hisui mencoba mendapatkan petunjuk pembunuhnya dengan cara memanggil arwah Yuika mendadak tubuh Hisui terasa dingin dia merontak ketakutan seolah sedang kesurupan dari arwah tersebut Hisui mengetahui kalau si pelaku sedang mencari sesuatu yang dia jatuhkan di rumah itu berdasarkan yang Kogetsu dapatkan dari penglihatan arwah Hisui ia memanggil sahabatnya Yuika yang bernama Mai Kobayashi untuk bertemu dari foto di ponsel Yuika Kogetsu menemukan ada keanehan dengan kacamata Mai yang dia kenakan saat berfoto dengan Yuika kalau kacamata itu berbeda dengan yang Mai kenakan sekarang Mai berusaha menyangkal dengan menyebut itu cuma kebetulan saja tapi Kogetsu kembali memberikan bukti lain dari pecahan gelas kaca yang berisi es kopi berserakan di lantai pihak forensik tidak memeriksa semua pecahan kaca satu persatu tapi sebenarnya apa yang dicari si pembunuh ada di sana setelah forensik diminta memeriksa ulang pecahan kaca yang terkumpul diantaranya ada tercampur satu benda berbeda yang merupakan pecahan lensa kacamata jadi apa yang terjadi di apartemen tersebut Mai merasa cemburu terhadap Yuika karena pria yang desukai ternyata mencintai Yuika malam itu keduanya sempat bertengkar yang menyebabkan Mai menjatuhkan kacamatanya ke lantai dan tak sengaja menginjaknya hingga pecah Yuika tewas setelah kepalanya membentur pinggiran meja yang juga menyenggol gelas berisi es kopi di atas meja Mai mencoba memungut satu persatu pecahan lensa kacamatanya yang rusak tapi dia tidak bisa mengumpulkan semuanya jadi melalui penglihatan pesikir Shisui dan logika Kogetsu mereka berhasil mengidentifikasi pelakunya dan berkat kasus itu lahirlah duet sempurna dari seorang paranormal dan novelis misteri sebagai paranormal tugas Shisui adalah menjadi perantara antara yang hidup dengan yang sudah mati jika seperti itu Kogetsu merasa bisa membantu menyalurkan kekuatan Shisui menjadi kenyataan menggunakan logikanya tapi diam-diam Kogetsu punya tujuan pribadi yang mana ia berniat memanfaatkan kekuatan yang dimiliki Shisui di suatu tempat iblis tak kasat mata telah melakukan kejahatan baru sama seperti sebelumnya korban adalah seorang wanita muda yang tewas ditikam hingga kehabisan darah setelah kasus itu Shisui dan Kogetsu diundang menghadiri acara barbecue untuk menyelidiki fenomena angker di Mikagami vila dari penulis misteri disana mereka bertemu Asushi Kurogosi sang penulis misteri lalu ada Kosuke Besu, penulis muda yang merupakan murid Kurogosi Yukino Shintani, mantan murid Kurogosi yang sekarang menjadi pegawai kantoran dan yang terakhir Michiyuki Arimoto, editornya Kurogosi karena Hisui dan Yukino satu frekuensi dalam topik tata rias maka mereka bertukar kontak masing-masing antara Hisui dan Kogetsu diberikan buku baru Kurogosi yang berjudul Kasus Pembunuhan Rumah Kukoso Hisui ingin membacanya berdua bersama Kogetsu hingga akhirnya Hisui tertidur di pundak Kogetsu namun pada saat itu Kogetsu seperti melihat penampakan seorang wanita di cermin keesokan pagi mereka dikejutkan oleh penemuan mayat Kurogosi Hisui yang melihat itu sudah tahu siapa pembunuhnya yang ia tuduhkan pada Kosuke Besu, murid Kurogosi kemampuan yang dimiliki Hisui membuat Kogetsu menganggapnya sedikit curang karena Hisui menggunakan kemampuan pesikis untuk mencari tahu siapa pembunuhnya berkat kemampuannya itu semua trik dan kelicikan si pembunuh sama sekali jadi sia-sia tapi yang mereka butuhkan adalah bukti polisi segera memulai penyelidikan namun tidak ada tanda-tanda masuk keluarnya orang dari ruangan Kurogosi jadi pembunuhnya akan dipersempit menjadi seseorang yang ada di dalam vila jika dilihat dari denah vila setiap orang pasti akan melewati ruang tamu untuk bisa sampai ke TKP berdasarkan perubahan aroma jiwa masing-masing orang di vila tersebut Hisui memberitahu Kogetsu bahwa Kosuke adalah pembunuhnya pada malam kejadian Hisui sempat bermimpi yang mungkin merupakan petunjuk pertama dia melihat Pak Arimoto datang tepat di depannya dan mengelurkan tangan tapi tiba-tiba ia jadi tak bisa melihat apapun orang kedua dalam mimpinya adalah Kosuke ia menatap sangat dekat hingga hidungnya hampir menempel lalu seolah akan menyentuh pipinya dan yang terakhir adalah Yukino dia mengelurkan tangan dan setelah itu Hisui merasa pusing dan tidak bisa melihat apa-apa lagi tapi beberapa saat kemudian ia bisa melihat Yukino kembali beberapa waktu kemudian Yukino ditangkap setelah polisi menemukan darah dan sidik jari pada cermin sehingga mereka menduga kalau Yukino adalah pelakunya Hisui yang merasa polisi salah tangkap ingin membantu Yukino sehingga ia memutuskan memanggil roh Kurogosi tapi pemanggilan roh itu gagal dilakukan saat itu Kogetsu mendapat pencerahan jika Yukino memang bukan pelakunya berarti akan mempersempit menjadi dua tersangka yaitu antara Kosuke dan Arimoto ia mencoba menghitung waktu yang dibutuhkan laptop Kurogosi untuk masuk ke mode kunci Kogetsu teringat wanita yang ia lihat di cermin ada kaitannya dengan kasus ini dari sana ia menyimpulkan bahwa mimpi Hisui adalah perspektif dari cermin di vila tersebut dan menemukan siapa pembunuhnya satu-satunya yang paling berbeda adalah Kosuke dimana setelah melakukan pembunuhan ia mencuci tangannya lalu menyekat noda darah di cermin itulah sebabnya Hisui merasa bahwa Kosuke seperti menyentuh pipinya padahal dia sedang memeriksa apakah ada noda darah di wajahnya berdasarkan tiga orang yang membuka dan menutup cermin lalu menyekat sidik jarinya Kogetsu mempersempitnya terlebih dahulu menjadi Arimoto dan Kosuke dan waktu yang dibutuhkan laptop Kurogosi untuk masuk ke mode kunci membuat Arimoto tidak mungkin melakukan pembunuhan sehingga Kosuke pun diidentifikasi sebagai pembunuh sebenarnya jadi malam itu Kurogosi menyebut Kosuke tidak memiliki bakat menulis hingga membuat Kosuke jadi naik pitam lalu membunuh gurunya itu siapapun bisa membunuh orang lain karena masalah sepele dan mereka hanya beruntung karena tidak harus mengalami hal buruk yang serupa suatu hari Kogetsu sedang mengadakan acara perilisan buku barunya ada salah satu fansnya yang merupakan siswi SMA meminta tolong kepada Kogetsu untuk memecahkan kasus pembunuhan berantai yang terjadi di sekolahnya atas permintaan siswi SMA bernama Natsuki Fujima itu Kogetsu dengan ditemani Hisui memulai penyelidikan baru atas kasus pencekikan berantai kejahatan pertama terjadi pada bulan Februari lalu dimana korban bernama Haruka Takenaka ditemukan tewas akibat cekikan di lehernya senjata pembunuh belum diketahui tapi untuk sementara diduga senjata pembunuh berbentuk benda lembut seperti kain kasus kedua terjadi pada bulan Juni korban ditemukan tewas dengan kondisi pakaian acak-acakan tapi tidak ada tanda-tanda kekerasan seksual dan jejak kaki korban sendiri ditemukan pada sialnya yang terjatuh salah satu karakteristik pembunuh berantai biasanya pelaku membawa pulang sesuatu sebagai souvenir kalau mereka bisa mengetahui itu mungkin pelakunya bisa teridentifikasi tiba-tiba Hisui kembali merasakan sesuatu yang aneh di sekitarnya dari arwah ia langsung menebak pelakunya adalah seorang Sisui tahun ketiga untuk mengetahui lebih lanjut mereka mengunjungi klub fotografi tempat salah satu korban menjadi anggotanya Hisui sampai harus mengenakan seragam sekolah karena dia akan dijadikan subjek foto Kogetsu menemukan setiap siswa di sekolah ini ternyata punya warna dasi yang berbeda-beda warna biru untuk kelas 1, warna hijau untuk kelas 2, dan warna merah untuk kelas 3 satu-satunya murid tahun ketiga di klub fotografi adalah Hasumi Ayaku yang juga menjadi ketua klub mereka menginterogasi Ayaku namun ia tidak mengakui dekat dengan salah satu korban dan dia menunjukkan kalau korban itu justru punya hubungan dekat dengan Kotone Warasina dari komite perpustakaan untuk menyelidiki, mereka kemudian lanjut menanyai Kotone tapi Kotone malah menyebut bahwa antara dia dan korban tidak sedekat yang dibicarakan bahkan mereka tidak pernah bertukar kontak ini berbanding terbalik dengan pengakuan Ayaku yang pernah melihat keduanya berbicara melalui investigasi di sekolah Hisui pernah mendapat pesan yang dikirimkan Natsuki menyebut ada data CD dari studio foto yang tidak sengaja dibawa pulang oleh korban dan dipindahkan ke laptopnya tapi mendadak Hisui mendapat telpon yang mengabarkan kalau Natsuki ditemukan meninggal dunia bahkan Natsuki dibunuh dengan cara yang sama seperti dua korban sebelumnya yaitu dicekik sampai mati di TKP juga ditemukan kamera tapi rol filmnya telah diambil Hisui dan Kogetsu mencoba memeriksa foto di laptop korban ada satu foto yang langsung membuat mereka teringat kalau itu merupakan TKP korban kedua keanehannya Kogetsu menemukan di foto yang diambil 5 bulan lalu itu tidak ada tangga seperti yang muncul di TKP saat ini dua TKP lainnya juga memiliki tempat yang lebih tinggi seperti perosotan taman dan jungle game Hisui menduga pelaku kemungkinan menggunakan tempat tinggi itu untuk mengambil foto mayat mereka juga mencari kesamaan dengan ketiga korban lain dan menemukan semua terhubung dengan studio foto yang sama yaitu studio foto warasinya milik keluarganya Kotone Hisui dan yang lainnya segera menuju ke tempat Kotone untuk menjalankan strategi mereka demi mendapatkan sidik jari setelah memberi kartu nama Hisui sengaja menjatuhkan minumannya supaya Kotone pergi mengambilkan kain pembersih ketika Kotone pergi dengan cepat mereka menukar kartu nama yang sudah pernah Kotone pegang setelah diidentifikasi sidik jari yang tertinggal di pergelangan tangan Natsuki cocok dengan milik Kotone namun sayangnya Kotone berhasil lolos dari pihak kepolisian gadis itu malah berniat menargetkan Sakura dari klub fotografi untuk menghentikan Kotone melakukan kejahatan Hisui mencoba kembali pemanggilan arwah Natsuki dari arwah Natsuki Hisui menunjukkan di mana tempat Sakura berada mereka pun bergegas menuju lokasi yang ditunjukkan dan benar-benar menemukan Kotone yang sedang berusaha mencekik Sakura menggunakan dasi merahnya tapi mereka berhasil mencegah pembunuhan itu dan nyawa Sakura pun masih bisa terselamatkan penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa ada seorang wanita di bangku taman yang sedang menelpon panjang saat Sakura hendak diserang sehingga itu yang memberi mereka cukup waktu tiba di TKP tujuan Kotone mengambil foto mayat yaitu karena dia cuma penasaran ingin bereksperimen dengan memotret wajah seseorang yang awalnya terlihat lucu, polos, dan ceria apakah wajah mereka akan terlihat bagus ketika mati tercekik namun setelah mencoba beberapa variasi berbeda pada akhirnya Kotone menyimpulkan bahwa semua manusia menunjukkan ekspresi serupa ketika mati sudah jelas Kotone tidak lebih dari seorang psikopat yang membunuh hanya untuk mencari jawaban atas kepuasannya sendiri suatu hari ketika Kogetsu sedang mengumpulkan data tentang iblis tak kasat mata dia bermimpi tentang Hisui Kogetsu yakin bahwa kematian Hisui sudah dekat itulah kenapa Hisui mendapat penglihatan kalau ada seseorang yang berniat membunuhnya suatu hari Makoto mengajak Kogetsu bertemu ia ingin menyampaikan firasat buruk yang pernah dikatakan oleh Hisui kalau ia merasakan kematian tanpa halangan sudah berada dekat dengannya mungkin ada beberapa alasan kenapa iblis tak kasat mata menyadari kekuatan Hisui bagi si pembunuh tidak ada ancaman yang lebih besar dari kekuatan Hisui itulah sebabnya iblis tak kasat mata kemungkinan berniat membunuh Hisui dan Hisui sendiri merasakan ini sebagai takdirnya karena Makoto merasa khawatir makanya ia meminta tolong kepada Kogetsu untuk menjaga Hisui selagi Makoto pulang ke rumah orang tuanya di Hokkaido sementara itu, kejahatan iblis tak kasat mata terus berlanjut sehingga menambah jumlah korban menjadi sembilan ada sesuatu yang ditemukan Tenko, asisten dari Inspektur Kaneba tapi dia malas sengaja menyembunyikan bukti itu di saat yang sama, Kogetsu mendapatkan laporan investigasi terbaru dari Kaneba modus kejahatan sedikit berubah setelah korban kedelapan di mayat korban sepertinya mulai dibilas dengan hati-hati di kamar mandi selain itu, ditemukan ada kandungan pemutih pada kulit korban entah apa yang memicu pelaku melakukan hal itu polisi masih belum tahu alasannya Hisui bersama Kogetsu mengunjungi rumah para korban satu demi satu namun sayangnya Hisui tidak bisa merasakan apapun sehingga mereka tidak bisa menemukan petunjuk yang mengarah pada iblis tak kasat mata tapi ada satu hal yang ia sadari aura semua korban itu serupa karena mereka menggunakan riasan yang serupa juga sementara itu, Tenko memanggil Ebina rekannya ia memberikan satu butir permen yang ia pungut dari tempat pembuangan mayat tempoh hari Ebina yang melihatnya tahu itu milik Inspektur Kaneba dari situ mereka mulai curiga dengan apa yang sedang direncanakan atasannya sendiri hingga Tenko mendapatkan bukti lebih lanjut ia nekat memeriksa dompet kartu milik Kaneba dan di dalamnya ada foto putri Kaneba yang karakteristiknya mirip dengan para korban selain itu Hisui juga memberitahu Kogetsu mengenai kecurigaannya terhadap Kaneba ia menyebut kemungkinan Inspektur Kaneba adalah pelaku yang dijuluki iblis tak kasat mata saat bertemu dengan Kaneba untuk sesaat Hisui melihat arwah seorang gadis muda bisa jadi sekarang Kaneba menargetkan Hisui karena dia merasa terancam dengan kemampuan pesikis yang dimiliki Hisui untuk itu ia meminta bantuan kepada Kogetsu agar dipertemukan secara empat mata dengan Kaneba tujuannya supaya Hisui bisa merasakan aroma jiwa Kaneba dan mungkin mereka bisa mendapatkan bukti dengan bantuan Kogetsu Kaneba pun mau datang menemui Hisui rencananya besok ia akan memasukkan arwah korban ke dalam tubuhnya di salah satu TKP pembuangan mayat korban pertama iblis tak kasat mata selama proses pemanggilan arwah nantinya Hisui dalam keadaan tak sadarkan diri oleh sebab itu ia membutuhkan Inspektur Kaneba untuk mendengarkan kata-kata terakhir korban Hisui akan mengatur untuk bertemu Kaneba di rumah sakit yang ditinggalkan yaitu tempat mayat pertama dibuang jika Kaneba memang si iblis tak kasat mata maka ini adalah kesempatan sepurna membencahkan kasus tersebut kesokan harinya Tenko mengabaikan perintah dari Ebina dan diam-diam mengikuti Kaneba ini adalah rencana Kogetsu supaya Hisui tidak benar-benar harus pergi ke rumah sakit itu karena semua kejahatan dilakukan dengan pembunuhan yang sama ketika Inspektur Kaneba berencana membunuh Hisui maka ia pasti akan membawa senjata pembunuhnya untuk itu Kogetsu meminta para detektif yang menangkap Kaneba sementara Tenko yang mengikuti Kaneba menyusuri lorong rumah sakit yang ditinggalkan namun mendadak ia disergap oleh Kaneba yang ternyata telah menyadari rencana mereka di tempat lain Hisui dan Kogetsu sedang menikmati waktu berdua bersama mereka menyerahkan urusan penangkapan Kaneba pada pihak kepolisian Kogetsu menceritakan kalau dia punya seorang kakak yang 10 tahun lebih tua darinya tapi kakaknya itu tewas ditikam oleh perampok sampai sekarang Kogetsu ingin tahu apa yang ingin dikatakan kakaknya di saat-saat terakhir sekarat mendengar cerita itu Hisui yang merasa prihatian ingin memeluk Kogetsu meski ada takdir yang tidak bisa ia hindari kalau berada di sisi Kogetsu ia merasa tenang detektif Tenko sudah menghubungi Kogetsu seperti yang mereka duga Inspektur Kaneba adalah pembunuh perantai yang selama ini dicari-cari dengan penangkapan itu berarti kasus iblis tak kasat mata sudah selesai sedangkan Hisui ia bukannya diantar pulang melainkan diajak menginap di vila Kogetsu yang lokasinya agak jauh saat memasuki vila itu dari arah belakang Kogetsu memeluk Hisui tapi tiba-tiba Hisui berkata kalau dia dapat merasakan aura kegelapan dari tempat itu tak disangka Kogetsu justru mengakui bahwa dialah yang sebenarnya membunuh lebih dari 10 orang korban untuk dijadikan eksperimen Hisui panik ketakutan dan menganggap Kogetsu sedang bercanda tapi Kogetsu menegaskan kalau dia tidak berbohong ia mengambil sebilah pisau karena yakin tidak ada yang mampu menyelamatkan Hisui dan sebentar lagi hidup gadis itu akan ia akhiri terlebih polisi juga sedang sibuk dengan penangkapan Inspektur Kaneba sedangkan Makoto asistennya Hisui katanya juga sedang berada di rumah orang tuanya di Hokkaido jadi tidak akan ada orang yang mendengar sekalipun Hisui berteriak minta tolong sesuai penglihatan Hisui Kogetsu adalah orang yang akan memberinya kematian tapi Kogetsu tidak langsung membunuh Hisui melainkan ia ingin agar Hisui menggunakan kekuatannya untuk memanggil arwah kakaknya Kogetsu di atas kursi Kogetsu mengikat erat tubuh Hisui agar tidak bisa kabur ritual pemanggilan arwah membutuhkan nama dan Kogetsu menyebut nama kakaknya adalah Yoko Suruoka wanita itu berusia 21 tahun saat meninggal dan tempat pembunuhannya di vila ini Kogetsu sangat berharap bisa bertemu dengan arwah kakaknya untuk menanyakan sesuatu tapi mendadak Hisui tertawa sembari menatap tajam ke arah Kogetsu tentu Kogetsu heran dengan perubahan sikap Hisui apa yang membuat Hisui tertawa yaitu karena selama ini Kogetsu percaya kalau dia adalah paranormal sungguhan Hisui sebenarnya tidak bisa memanggil arwah soalnya dia itu paranormal palsu sejak awal pertemuan mereka semua ini adalah akting Hisui jadi pada kasus pertama yaitu es kopi Hisui menjelaskan tentang kematian Yuika bagaimana caranya ia langsung tahu kalau pembunuhnya adalah seorang wanita tepat setelah mayat ditemukan Hisui pun membongkar teknik analisa cepatnya dengan kata kunci es kopi ada setetes air di TKP yang sebenarnya cuma sisa es yang mencair dari pecahan gelas es kopi yang ditemukan di TKP bisa diasumsikan kalau gelas itu jatuh dan esnya terpental melalui tetesan air Hisui menyimpulkan bahwa korban membuatkan es kopi untuk teman wanitanya karena melihat ada barang berantakan di kursi dan meja makan jadi mereka meminum es kopi di sofa lalu terjadi pertengkaran tapi yang jadi pertanyaan apa gelas akan pecah kalau jatuh dari meja rendah dengan karpet lembut di bawahnya menurut Hisui normalnya gelas itu tidak akan pecah tapi si pembunuh sengaja ingin gelasnya tampak jatuh dari atas meja makan bukan dari meja dekat sofa itulah upaya si pembunuh untuk menutupi pecahan gelas daripada mengambilnya satu persatu karena penglihatannya yang buruk lalu mengenai identitas Hisui yang sebenarnya dia adalah seorang penipu yang pada dasarnya seorang pesulap tujuan utamanya sejak awal Hisui hanya mencoba mengupas penyamaran Kogetsu kemudian bagaimana dengan kasus lainnya seperti kasus di film Mikagami saat itu Hisui menyimpulkan di awal kalau Kosuke yang membunuh Pak Kurogosi tepat setelah kejahatan diketahui rupanya buku yang diberikan oleh Kurogosi yang menarik perhatian Hisui ketika melihat TKP namun buku-buku itu malah menghilang ketika terjadi pembunuhan jadi wajar saja dia berasumsi kalau si pelaku membawa bukunya karena saat pelaku membunuh Pak Kurogosi kemungkinan darahnya berceceran di seluruh buku termasuk ketika buku diangkat akan ada noda darah yang tertinggal untuk menutupi jejaknya si pelaku membuat tanda yang tidak ada artinya itu bisa dilakukan karena tiga calon tersangka pergi ke toilet dari ketika tersangka Arimoto bisa dikesampingkan karena tak punya alasan untuk mengambil bukunya dan Yukino tidak mungkin menyembunyikan buku itu dibalik pakaiannya yang ketat tersisa Gosuke yang selalu berada di sisi Hisui sampai pesta selesai dan mereka kembali ke kamar masing-masing artinya sidik jarinya hanya bisa dilacak pada saat dia membunuh Pak Kurogosi di tengah malam lantas bagaimana dengan kasus pencikikan berantai siswi SMA waktu itu Hisui melakukan pemanggilan arwah saat melihat lokasi TKP kedua dan dia bisa langsung menyimpulkan kalau pembunuhnya adalah siswi kelas tiga Hisui menyebutkan kata kunci pada umumnya Sial digunakan di sekitar leher dengan melilit ke arah depan warna Sial bervariasi tergantung tingkatan kelas kotonis siswi tahun ketiga memakai warna merah tua sedangkan para korban berada di tahun kedua memakai warna hijau pelaku menawarkan pertukaran Sial lalu seketika mencekiknya sudah bisa ditebak pembunuh adalah siswi yang se-SMA dengan korban karena mereka bertukar Sial dan jika pelakunya tidak seangkatan dengan para korban perlu menggunakan metode eliminasi bisa langsung diasumsikan kalau pelakunya adalah siswi tahun ketiga akan mudah bagi Hisui dengan bilang kalau roh yang memberitahukannya daripada harus menjelaskan pada orang biasa yang membutuhkan waktu dan cukup melelahkan buatnya Hisui juga bilang bahwa ada seseorang yang menghentikan kotonis melakukan kejahatan terakhirnya dan orang itu sebenarnya Makoto merupakan rekan sekaligus kaki tangan Hisui dalam mengumpulkan informasi Kogetsu sama sekali tidak mengerti sejauh mana Hisui bersandiwara sampai bisa mengelabuinya berdasarkan semua penjelasan itu bisa dikatakan Hisui merupakan detektif jenius yang memiliki kemampuan observasi membaca bahasa tubuh dan analisis deduktif di atas rata-rata sedangkan kemampuan yang ia terapkan kepada Kogetsu adalah social engineering yaitu kemampuan memanipulasi orang lain untuk menjebak pelaku kejahatan lalu sejak kapan Hisui mencurigai Kogetsu? awalnya Hisui berpikir bahwa pelaku pasti dekat dengan orang yang terlibat dalam penyelidikan ketika pelaku mengubah metode pembuangan jasad Hisui menghubungkan Kogetsu dengan iblis tak kasat mata seperti apa alasan pelaku mulai memutihkan jasad kemungkinan untuk menghapus jejak DNA yang tertinggal dan metode itu mulai berubah sejak kasus kematian Yuika Hisui memperhatikan Kogetsu yang tampak tidak tenang setelah melihat jasad Yuika hal itu didasarkan oleh kepolisian yang mengharuskan Kogetsu menyerahkan DNA-nya sebagai orang-orang terdekat Yuika itulah satu hal yang membuat Hisui curiga meski begitu dia belum menemukan bukti apapun sehingga Hisui memutuskan menggunakan dirinya sendiri sebagai umpan demi mengungkap kejahatan Kogetsu soal firasat kematian yang pernah Hisui katakan juga rekayasa itu sebenarnya jebakan supaya Kogetsu berpikir bahwa itu pasti karena dialah yang akan membunuh Hisui Kogetsu sesungguhnya sudah jatuh cinta pada Hisui itu sebabnya dia ingin melakukan eksperimen terhadap Hisui Kogetsu selalu menghubungkan para korban dengan kakaknya yang sudah wafat kalau penyebab kematiannya itu sama dapat disimpulkan kakaknya meninggal karena kehabisan darah tepat di hadapan Kogetsu terungkap nama asli Kogetsu adalah Fumiki Suruoka ketika kakaknya ditusuk oleh seorang perampok Kogetsu menarik pisau tersebut yang justru berakibat fatal menyebabkan kakaknya meninggal dunia sejak saat itu Kogetsu mengulangi kejahatannya untuk mencari tahu apakah dia telah melakukan hal yang benar atau salah terhadap sang kakak tapi menurut Hisui, Kogetsu hanya terpikat dengan kematian dan mengulangi eksperimen yang tak akan pernah terjawab dirinya yang dulu masih muda itu mungkin terpikat saat melihat kakaknya yang ditikam dan dalam keadaan terlucuti pakaiannya Hisui menganggap Kogetsu seorang penyuka saudara yang keji dan mesum yang berusaha melampiaskan hasrat seksualnya yang menyimpang serta menjijikan semua perkataan Hisui telah memancing emosi Kogetsu ia berniat membunuh Hisui tapi dengan keahlian sulapnya entah bagaimana Hisui sudah berpindah ke tempat lain bahkan tanpa Kogetsu sadari Hisui mengambil ponsel Kogetsu untuk digunakan menelpon Kaneba Hisui bilang kalau dia sudah bosan bermain-main jadi membolehkan Kaneba masuk ke ruangan itu merasa dijebak, Kogetsu panik dan berniat menyanderah Hisui tapi sesaat kemudian Makoto masuk dari pintu belakang gadis itu ternyata punya kemampuan bela diri yang seorang diri mampu melumpuhkan Kogetsu akhirnya Kogetsu ditahan atas pembunuhan berantai yang selama ini ia lakukan sejak awal ini merupakan janji Hisui menyerahkan si pembunuh iblis tak kasat mata kepada Inspektur Kaneba yang sudah mau ikut bersandiwara sebut saja Hisui Josuka sebagai detektif berkedok paranormal jadi sudah tugasnya menyingkirkan penjahat seperti Kogetsu dari masyarakat soal Tenko yang bercurigai Inspektur Kaneba itu karena cuma dia yang tidak diberitahu rencana mereka menjebak Kogetsu kecuali Ebina yang memang sudah lama mengenal Hisui Inspektur Kaneba sebenarnya sudah berkali-kali datang ingin bertemu Hisui namun sejak ditangkapnya Kogetsu berhari-hari Hisui hanya mengurung diri di dalam kamar dan tidak mau bertemu siapapun sampai kondisinya membaik Makoto menebak kalau Hisui bersedih dan menyesalkan atas apa yang terjadi pada Kogetsu yang memilih jalan kegelapan tapi Hisui beralasan kalau dia cuma ingin beristirahat setelah menyelesaikan pertarungan panjang melawan pembunuh sadis padahal dalam pikiran Hisui sempat terlintas kalau Kogetsu itu adalah partner yang ideal buatnya mengenai apa kemampuan pesikis yang dimiliki Hisui itu asli atau palsu tidak ada yang tahu terkadang Makoto memikirkan hal tersebut ia percaya bahwa Hisui menggunakan kemampuan pesikis untuk melihat kebenaran kemudian menyusunnya secara logis pada dasarnya manusia hidup dengan apa yang mereka yakini dan soal nyata atau tidak berhati-hatilah agar tidak terjerumus ke dalam kesesatan Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton hingga akhir cerita sampai jumpa lagi di kesempatan lainnya